Baik, disini sudah ada beberapa peralatan yang sudah saya koneksikan Yang pertama ini radio stasioner Radio stasioner ini sudah terhubung dengan media Media ini yang disebut namanya alat interface Alat interface ini rakitan Jadi sementara memang ini tidak ada pabrikan yang ini Mungkin ada sih beberapa pabrikan Tapi disini yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus Menggunakan komputer Disini ada kabun data yang terhubung dengan jaringan Yang keduanya Disini kita menggunakan aplikasi Zelo Mungkin sudah umum yang aplikasi Zelo Nah disini dengan aplikasi tersebut Kita integrasikan dengan roid dan radio stasioner Sehingga kita bisa berkomunikasi Kita contohkan seperti ini Kanji 8 Kanji 8 Kanji 8 Kita bisa monitor seperti ini Kita bisa monitor seperti ini Contohnya Kita menggunakan media seperti ini Disini saya memberikan tutorial seperti ini Untuk mempermudah dalam tugas Karena komunikasi itu sangat penting Karena jika komunikasinya tidak baik Maka akan terjadi miss Sehingga di lapangan menyulitkan semua tugas maupun masyarakat Demikian tutorial yang saya berikan Semoga Terima kasih telah menonton!